Oke, untuk soal ini akan lebih mudah kalau kita gambarkan keadaan Andi sama cerminnya ya Jadi disini kan Andi berada 8 cm dari cermin datar yang dapat digerakkan Cermin datar digerakkan menjauhi Andi dengan cepatan 0,5 second 4 second kemudian Andi bergerak Jadi si cermin ini akan bergerak 4 second Tepat Andi akan bergerak Jadi si cermin akan meninggalkan Andi sejauh 2 meter Jadi ini merupakan 4 second ketika Andi dan cermin ya terpisah ya Maka nanti SC itu jarak cerminnya bisa kita gunakan rumus GLB saja V x T V itu adalah V cerminnya 0,5 T nya itu ketika 4 second 4 second saat cermin bergerak menjauhi si Andi Maka ilustrasi keadaan Andi dan cermin Setelah bergerak sejauh 2 meter Seperti ini ya Keadaan Andi dan cermin saat 4 second pertama Jadi 4 second pertama ini si Andi dan cermin akan terpisah sejauh 8 cm ditambah 2 meter Oke berarti kalau diubah ke cm 208 cm ya Karena kan 1 meter itu sama dengan 1 meter itu kan sama dengan 100 cm Berarti 2 meter 200 cm ditambah 8 cm berarti 208 cm Ini 4 second pertama 4 second pertama ya Dan 4 second saat itu juga si Andi mendekati cermin Jadi si Andi ini mengejar cermin dengan kecepatan 1 meter per second Oke Nah jadi nanti gambar ilustrasinya berubah lagi nih Kemudian pertanyaannya tentukan jarak Andi kebayangan setelah Andi bergerak 4 second Oke gambarnya nanti berubah Tapi sebelum itu kita hitung dulu berapa jarak yang ditempuh Andi Maka jarak tempuh Andi ketika bergerak 4 second Itu adalah S Andi V A kali T V Andinya 1 meter per second Kemudian waktunya 4 second berarti 4 meter Kemudian jarak tempuh cermin bergerak 4 second Ini 4 second kedua ya Ini 4 second kedua Yang pertama tadi kan 4 second pertama Ini 4 second kedua Jadi nanti rumusnya sama V C kali T 0,5 dikalikan 4 Ini kecepatan si cermin Bukan kecepatannya Andi Berarti 2 meter saja si cermin bergerak Maka ilustrasi keadaan cermin dan Andi Nah ini saya bandingkan dengan yang awal Andi cermin Tadi 208 cm kan Nah yang warna ungu Ini adalah jarak tempuh si Andi ketika 4 second ini 4 meter Kemudian yang ungu di atas ini adalah jarak tempuh si cermin Ketika 4 second kedua 2 meter Maka kalau kita bandingkan keadaan Andi Dengan keadaan Andi yang akhir Andi awal yang akhir 4 meter Kemudian cermin yang awal dengan cermin yang akhir 2 meter Nah perhatikan ini jaraknya ini S Andi tadi 4 meter ya kan S cermin itu 2 meter Disini kan awalnya dia sudah terpisah Sejauh 208 cm Ini saya ubah ke meter Biar sama dengan yang ini ditambahkan tadi Dengan yang cermin ini Jadi jarak cermin dengan Andi Kalau kita totalkan dari yang awal ini 208 meter 2,08 meter Ditambah 2 meter Berarti 4,08 meter Ini cermin yang ini ya Kemudian Andi tadi 4 meter Maka jarak yang tersisa Itu hanya 8 cm Ya kan Ini jarak sisanya Jarak sisanya 0,08 meter atau 8 cm Inilah SO nya SO yang SO nanti ini kita Untuk mencari jarak bayangan Andi dari cermin Ketika 4 second kedua Nah ingat pada cermin datar SI itu sama dengan SO Jarak bayangan itu sama dengan jarak bendanya Jadi kalau jarak si Andi dengan cermin yang 8 cm Maka jarak bayangan Andi ke cermin juga 8 cm Ini sifat dari cermin datar ya Perhatikan baik-baik Peruntutan dari Jarak posisi Andi dan cermin Ketika 4 second pertama Kemudian ini ketika 4 second kedua Jadi posisinya dia nanti berubah 2,08 meter Kemudian si cermin menempuh jarak 2 meter Dijumlahkan berarti 4,08 meter Sementara si Andi menempuh jarak 4 meter Maka ada selisih lagi Jarak antara Andi dan cermin Yaitu 8 cm atau 0,08 meter Maka pembentukan bayangannya itu Akan sejauh 8 cm juga dari cerminnya Karena dia cermin datar Oke Nah ini dengan ini kita bisa Tentukan berapa jarak Andi dan cermin Eh sorry Berapa jarak Bayangan Andi dengan Andinya Jadi Seperti ini gambarnya 8 cm ditambah 8 cm Jadi 16 cm Maka setelah 4 second Andi bergerak Jarak Andi dan bayangannya itu Sejauh 16 cm Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya Akhir kata Saya ucapkan salam Fizika Fikiran Siap kacau Terima kasih